Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Terjadi kecelakaan di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura pada Kamis malam Diketahui identitas korban kecelakaan tersebut adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Muhammad Amin Beruntung dari kejadian ini tidak ada korban jiwa Saya Alfian Romadhani Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Muhammad Amin mengalami kecelakaan di Jalan Raya Dusun Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura pada Kamis malam Kecelakaan ini terjadi di sisi timur Rumah Makan Asela, Kecamatan Camplong, Sampang Dalam insiden tersebut melibatkan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4 Beruntung dari kejadian ini tidak ada korban, namun Ketua Bawas Pemilu Jawa Timur mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Zin, Kabupaten Sampang Setelah didatangi ke Mapolres Sampang guna mengkonfirmasi hal tersebut melalui kasat lantas AKP Ayyip Rizal dan Humas Sampang serta Kapolres AKP Abdul Hafiz Hingga berita ini diturunkan dengan berbagai macam alasan pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut Ali Mohdor, JTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad La hawla wa la quwata illa billahi l'anin Seluruh masyarakat pemekasan yang sangat saya cintai Marhaban ya Ramadan Selamat datang bulan Ramadan Bulan dimana Allah akan memberikan keistimewaan yang luar biasa di bulan ini Pintu surga dibuka luas dan pintu neraka ditutupi Bahkan Allah berjanji kepada kita semua bahwa barang siapa yang berbahagia menerima datangnya bulan Ramadan Allah akan mengharamkan jasad kita semua dari api neraka Kerananya saya dan kita semua mudah-mudahan bisa berbahagia atas datangnya bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini Marilah nikmat Ramadan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya Karenanya atas nama pemerintah menyampaikan Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Mudah-mudahan sujud kita, ruku kita, terawih kita, tadarus kita Dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh